Tiap anggota keluarga punya cerita berbeda. Kayak Pak Untung anti-buntung. Dia nyaris kena investasi bodong. Untung ada. Investasi yang nyaman dan aman. Ya di Permata Mobile X lah. Kalau ini, Ibu Sofi rajin banget shopping. Paketnya selalu numpuk. Sampai bikin tetangga kami. Soalnya... Saya bisa pantau semua promo dan cashback di Permata Mobile X. Nah, ini Oma Nancy. Hidupnya fancy. Oma, listrik udah harus dibayar. Mobilnya Oma. Sudah habis bensinnya. Untungnya Oma bisa bayar ini itu di Permata Mobile X. Yang ini Kak Morgan, si paling sultan. Mau ini? Ini, ini, ini. Aku mau semuanya ya. Sepanjang apapun bilnya, Kak Morgan bisa bayar pakai QRP di Permata Mobile X. Terus, ini De Freya. Yang cita-citanya jadi kayak raya. Gak usah worry. Kan di Permata Mobile X, nabungnya easy. Dan ini Opa Ruben yang paling keren. Invertasi online. Reposito. Sampai dark mood. Semua transaksi, semua generasi. Semua makin bisa dengan Permata Mobile X. Hai, Johan. Hai, Fosy. So nice to see you, finally. I'm Fosyap Tiaputra. I'm an artist from Indonesia. I'm Johan. I'm from Thailand. Both with the concept with the Lotus and the Gemini together. Yeah, yeah. I agree, I really agree. High five, Fosy. High five. Yeah. 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 We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from a heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Permata Mobile X hadir. Selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke manapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi. Hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran. Bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan. Menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni. Menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah. Mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023 Harmonious Wealth Journey Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 disebutkan yang paling pertama kan mengenai tata kelola bahwa pengendali direksi dan komisarisnya orang yang jujur dan berintegritas ya. Seperti bank ketika kita memberikan kredit kepada calon debitur itu kan syaratnya ada 5C dan 5C yang pertama itu kan karakter, karakter. Jadi karakter itu segalanya. Semuanya saling melengkapi sektor usaha yang bagus, tentu kalau sektor usaha yang bagus jadi cuannya bisa besar, labanya bisa besar. Kalau sektornya enggak bagus tentu labanya enggak bisa besar. Perusahaannya juga udah besar setiap tahun juga bertumbuh. Contohnya yang perusahaan yang labanya besar dan terus bertumbuh yaitu perbankan. bank itu kan labanya besar dan setiap tahun dia growing bertumbuh. Dan ya itu. Kayaknya simple padahal enggak ya Bapak Ibu ngerti lah maksudnya saya ya. Oke tapi pernah enggak Bapak berinvestasi saham di yang baru notabene mungkin ya pasti ada pelajari dulu. Pasti itu tentu saja. Tetapi selama apa Bapak mempelajari itu? Karena saya sudah 34 tahun jadi seorang investor saham. Jadi hampir sudah tahu semua gitu ya. Perusahaan A seperti apa, perusahaan B dan C semuanya sudah tahu. Jadi cepat sekali ya. Karena semua perusahaan publik itu sudah dipelajari selama 34 tahun oleh saya ya. Kan setiap hari saya bangun pagi-pagi jam 6 sampai jam 9 saya pasti membaca. Baca koran, baca laporan keuangan, semua saya baca. Jadi pekerjaannya adalah reading and thinking. Dari jam 6 sampai jam 9. Setelah jam 9 sampai jam 4, 15 itu bagian saya berinvestasi. Kalau ada perusahaan yang bagus dan murah saya mulai membeli. Atau perusahaan saya yang sudah naik banyak sekali, saya melepasnya. Setelah jam 4, 15 biasanya seperti jam sekarang ini saya tidur. Saya tidur 1-2 jam, kemudian saya bangun, mandi, makan, lanjut reading and thinking lagi. Jadi terus tuh dari pagi sampai malam pekerjaannya adalah membaca dan berpikir. Baca laporan keuangan, annual report. Jadi hampir saya sudah tahu, hampir semuanya saya sudah tahu. Karena pekerjaan itu saya lakukan setiap hari selama 34 tahun. Jadi kira-kira sudah ngerti lah satu-satu perusahaannya. Nah ini boleh colong imunnya ya Pak ya. Kan Bapak itu barusan mengatakan bahwa saya tahu bagaimana perusahaan yang value-nya bagus. Dan Bapak juga kita tahu sering mengatakan cari saham-saham yang harganya tuh... ya pokoknya beli saham-saham mersi tapi harganya harga bajai gitu. Bapak kan suka mengatakan demikian. Kurang lebih Bapak juga barusan mengatakan hal yang sama ya. Berarti Bapak sudah tahu value dan lain sebagainya. Jadi kriterianya itu indikatornya yang harus dilihat oleh calon investor itu seperti apa Pak? Ketika kita membeli perusahaan yang bagus ini harga mersi yang dijual di harga bajai itu tentu di dunia nyata enggak ada. Mana ada orang yang mau menjual mersinya di harga bajai ya. Tapi di bursa saham, di bursa efek Indonesia ada. Karena di situ banyak orang yang melakukan jual beli, dia tidak tahu apa yang dia jual, apa yang dia beli. Mereka hanya membeli kucing dalam karung. Jadi tentu saja kita membeli mersi, tentu kita harus harga bajai itu kita harus tahu secara mendalam perusahaan itu. Oh ini benar mersi loh. Dan harganya dijual sangat murah sekali. Ketika kita beli mersi, harga bajai itu resiko rugi jadi minimal. Karena kita tahu hampir seluruh orang di dunia ini mengatakan saham itu high risk high gain. Tetapi sebetulnya resiko itu datang dari harga pembelian kita. Kalau kita beli mersi harga bajai tentu saja itu low risk high gain. Tapi orang awam yang tidak mengerti, tentu dia bisa membeli bajai harga mersi. Itu bukan high risk high gain. Tapi itu high risk low gain. Jadi sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Jadi untuk membeli mersi harga bajai tentu kita harus punya pengetahuan yang mendalam. Tahu bahwa perusahaan ini bagus dan sangat under value. Kriteria indikatornya Pak mungkin yang bisa kita cek-cek lagi mungkin tipsnya sedikit, triknya. Triknya ya beli saja perusahaan yang price and ratio rendah, price to book rendah, itu saja. Jadi jangan coba-coba kita membeli saham-saham yang price and ratio tinggi, price to book tinggi. Tapi kalau kita beli saham yang price and ratio di bawah 5 itu tentu resikonya rendah buat kita. Waktu kemarin itu pada saat pandemi harga saham ya Bapak Ibu itu kan banyak yang turun gitu ya Pak ya. Dan Robert Kiyosaki juga mengatakan katanya kalau misalnya pengen investasi saham ya baiknya pada saat krisis ekonomi gitu katanya. Nah menurut Bapak bagaimana karena di saat inilah di saat harga-harga saham ini sedang terpuruk di saatnya kita belanja saham. Perkatanya benar ya tentu ketika krisis itu harga saham murah, murah-murah tentu itu bagi kita membeli perusahaan bagus yang harganya murah itu adalah peluang emas buat seorang investor di mana dia bisa membeli satu perusahaan yang bagus dengan harga yang murah itu peluang emas. Tapi sebetulnya perkatanya benar tapi sebetulnya Robert Kiyosaki itu bukan seorang investor saham. Dia lebih banyak bicara tentang properti misalnya dia mengajarkan orang untuk membeli properti dari hutang kemudian properti itu disewakan uang sewanya buat bayar cicilannya. Dia adalah orang properti dan sekarang pun dia bicaranya mengajurkan orang untuk beli bitcoin. Jadi Robert Kiyosaki bukan orang saham, orang saham itu adalah Warren Buffett, orang saham. Memang perkatanya benar karena tiga tahun yang lalu ketika pandemi kan IHSG kita turun ke 3.900. Tentu itu adalah bagi seorang investor itu adalah peluang emas. Itu di bursa sedang ada hujan emas disitu. Tentu kita harus membeli dengan uang kita sebanyak-banyaknya. Ketika ada hujan emas kita harus siapkan ember yang besar bukan gayung yang kecil. Karena ketika pandemi itu selesai maka harga sahamnya naik. Dulu waktu ketika pandemi kan IHSG kita cuma 3.900 sekarang sudah hampir 7.000. Jadi memang ketika krisis itu adalah peluang emas, itu adalah hujan emas bagi seorang investor. Termasuk kemarin waktu pandemi Bapak juga lagi shopping around tuh Pak? Tentu saja. Tentu saja. Kita juga maunya gitu Pak cuman emang belanjanya juga gak ada waktu itu. Saya sebagai seorang investor ya memang berkat Tuhan juga. Ketika tahun 2018 saya ada untung banyak di saham Indika Energy, di Indakia dan saya keluar. Saya pegang cash banyak waktu tahun 2020 ketika krisis saya bisa belanja. Jadi ketika tahun 2020 nama saya muncul di Gajah Tunggal, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara sebagai pemegang saham nomor 3 terbesar. Muncul di Klipan Finance nama saya juga pemegang saham nomor 3 di situ. Juga muncul di grupnya Penin sebagai pemegang saham nomor 2 di situ. Itu semuanya ketika covid murah-murah terus saya membelinya di situ. Jadi saya bukan sekedar ngomong tapi disertai dengan tindakan. Tindakan itu ya. Nah kan Bapak itu sudah melewati berbagai krisis ya Pak. Ada krisis tahun 98, ada krisis tahun 2008, ada 2013. Ada krisis panjang banget di 2020-2023 gitu ya Pak ya. Ini dari katanya nih Pak ya, saya kan juga kurang paham. Dari semua krisis itu katanya ada benang merah gitu. Benar gak sih itu Pak? Katanya saya juga. Ya memang tahun 98 itu kita mengalami krisis yang sangat dalam. Bukan hanya krisis ekonomi tapi juga krisis politik. Sampai suku bunga naik sampai 60 persen. Jadi ada kerusuhan. Jadi krisis itu sangat mendalam. Sangat berat buat kita ya. Tapi kita bersyukur bisa pulih dari tahun 98. Dan saya masih tertolong. Gak sampai habis uang saya ketika krisis itu. Kemudian tahun 2008 itu krisisnya bukan di kita. Krisisnya di Amerika, Supreme Mortgage ya. Kita gak krisis. Karena kita sudah mengalami tahun 98. Jadi 2008 itu kita sudah ekonominya sudah kuat. Sudah pernah menghadapi krisis. Tapi 2020 yang cukup berat. Karena krisis itu melanda bukan hanya negara kita. Tetapi di seluruh dunia melanda. Tapi tetap kita bisa survive. Sekarang semuanya sudah baik kembali. Dan Tuhan juga sudah menolong saya dan Bapak Ibu. Sekalian semuanya. Nasabah-nasabah prioriti dari Bank Permata yang survive semuanya. Waktu pandemi memang kita melihat ya Bapak Ibu. Enak banget tuh kalau melihat bahwa. Wah ini ada banyak saham yang harganya turun. Saya juga sebagai orang yang ya adalah kecil-kecil gitu kan. Yang main saham. Saya juga ada tuh ya belanja-belanja sedikit-dikit. Ya harapan gitu kan. Tapi ya karena itu terlalu sedikit ya kurang berasa ya Bapak Ibu. Nah cuman yang lucu adalah disini. Ini kan sekarang udah lagi baik nih. Ya banyak yang baik gitu ya Pak. Ini sektor apa nih Pak yang masih berpotensi kira-kira Pak gitu. Maksudnya kan apakah terlambat gitu. Atau selalu saja ada kesempatannya. Menurut Bapak bagaimana? Ketika krisis saham-saham murah itu banyak. Tapi ketika sekarang ekonomi sudah pulih. Sudah tidak banyak lagi yang murah-murah. Tapi tetap masih ada. Tetap masih ada. Tidak terlambat. Ada dua sektor yang saya sangat suka. Biasanya saya cemplungin uang saya investisi itu sangat banyak. Satu tentu saja bank perbankan. Saya suka membeli saham bank karena bank itu labanya besar. Labanya besar dan valuasinya murah-murah. Jadi saya masuk di bank. Jadi kalau lihat di Enor Report dua bank swasta yang satu aset 350 triliun, satu 250 triliun ada nama saya di situ. Yang kedua, sektor yang kedua adalah saya suka tambang batubara. Jadi kalau dilihat di Enor Report tambang batubara juga ada nama saya di sana. Sebagai pemegang saham. Dua sektor ini saya sangat suka. Karena selain labanya besar dan valuasinya sangat murah. Valuasinya sangat murah sekali. Tambang batubara yang ada yang PI 3 kali. Ada bank-bank aset 350, 250 triliun. Pasti price tubuh masih banyak yang di bawah satu. Jadi dua sektor ini sangat saya suka. Suka terus apa dalam keadaan tertentu? Suka terus. Suka terus. Suka terus karena bank itu dia growing bertumbuh. Tiap tahun labanya terus meningkat. Dia bertumbuh, labanya udah besar. Semakin tahun labanya semakin besar, semakin besar. Jadi memiliki saham bank itu sebetulnya boleh kita pegang selamanya. Seperti kita punya suami atau istri. Kita pegang sampai akhir hidup kita begitu. Nah Pak, kalau ada gak Pak industri apa yang gak populer, mungkin Bapak gak suka ya. Kita manusia ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Ada yang mungkin Bapak gak suka, tapi ternyata menarik nih gitu. Mungkin Bapak bisa kasih pandangan berbeda di sini. Ada perusahaan yang tidak populer. Dan saya masuk sebagai pemegang saham nomor dua sekarang di situ. Labanya 5 triliun kira-kira. Itu perusahaannya gak populer. Tapi perusahaan itu labanya lebih besar dari Inco yang populer. Lebih hebat dari Unilever labanya lebih besar dari Unilever. Lebih besar dari banyak perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi itu perusahaan sangat tidak populer. Tapi kalau lihat, labanya besar sekali 5 triliun lebih dan ada nama saya di situ. Sebagai pemegang saham terbesar nomor dua di situ. Indusnya tentu tambang batubara. Tambang, ahli tambang. Tapi perusahaannya tidak populer. Tidak populer. Tidak populer. Tapi labanya jauh lebih besar dari yang populer. Oh, oh apa itu. Perusahaannya bisa lebih besar dari Inco labanya. Lebih besar dari Unilever dan lain-lain. Banyak deh semua. Kalau dua perusahaan itu aja lah banyak hal apalagi yang lain. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Oke. Nah Pak, menarik bahwa Bapak itu seorang value investor. dan Bapak sangat, ya ini adalah investasi yang Anda banyak menghabiskan waktu ya ini. Ya bisa dikatakan, jadi akhirnya Bapak jadi full time investor saham ya Pak ya. Bisa dikatakan demikian. Nah, kalau ada teman-teman kita Pak di ruangan ini yang mau mengikuti jejak Bapak. mau menjadi full time investor juga, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dipersiapkan Pak? Yang perlu dipersiapkan nomor satu uang. Kalau enggak punya uang kan enggak bisa, kan jadi seorang full time investor kan kita butuh biaya hidup, ya kan untuk hidup. Jadi harus punya uang banyak dulu. Jadi kalau enggak punya uang ya harus bekerja, harus bekerja, hidup hemat dan sederhana, sisa uangnya baru dibelikan saham. Seperti saya juga dulu begitu, saya bekerja di bank 17 tahun, hidup hemat dan sederhana, ada sisa uangnya dibelikan saham. Tentu kalau mau jadi full time, dia harus punya uang yang banyak dulu, karena kalau dia tidak punya uang banyak, nanti modal dia akan tergerus oleh biaya hidup, habis kemakan. Tentu yang kedua dia harus punya kemampuan, pengalaman, jadi harus punya uang dan punya pengalaman, punya kapasitas seperti itu. Jadi kalau punya uang hanya sedikit, ya janganlah lebih baik bekerja untuk biaya hidup, karena kalau uang sedikit jadi full time investor, habis tergerus oleh biaya hidup, apalagi kalau orangnya boros, cepat habis uangnya. Jadi kriteri itu harus punya uang banyak dulu. Uang banyak dan kemudian harus punya pengalaman. Ya it's safe to say bahwa full time investor itu ya harus diawali dengan kesadaran bahwa Anda sudah harus betul-betul ready secara finansial dulu. Jadi ini bisa dilakukan bertumbuhnya pada saat Anda bekerja dulu gitu ya untuk bisa menjadi full time. Nah waktu itu Bapak di usia berapa itu Pak, mulai bermain saham? Saya mengenal saham sangat telambat, saya mengenal saham ketika usia saya 30 tahun. Sekarang kan usia saya 64, jadi saya baru tahu saham itu 34 tahun, jadi mulainya telat umur 30. Coba kita lihat Warren Buffett, dia sudah membeli saham ketika usianya 11 tahun. 11 tahun. Kalau saya telat, 30 tahun baru tahu saham itu apa. Kalau nggak telat sama kayaknya, walaupun sekarang juga udah deket ya Pak. Semoga. Begitu Pak. Tapi tetap bisa ya Pak ya keberhasilan itu dicapai. Kunci. Tadi kan di awal saya sempat mention mengenai bagaimana berinvestasi ini tuh musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Gitu, itu tidak disampaikan oleh saya sebetulnya. Saya juga mengutip dari apa yang disampaikan oleh Benjamin Graham. Tadi itu seorang ekonom Amerika. Nah adalah orang tuh selalu emosional. Emosional disini tuh menurut Bapak lo seperti apa Pak emosionalnya? Orang yang emosional itu biasanya dia tidak tahu apa yang dia beli. Kalau dia tahu apa yang dia beli, tentu dia tidak emosional, dia tenang saja. Bagaimana supaya kita tahu apa yang kita beli sehingga kita tidak emosional yaitu kita harus baca annual report. Baca annual report, disana kita bisa tahu siapa direksi dan komisarisnya, bidang usahanya, terus seluruh keuangannya, laporan keuangannya kita lihat. Berapa penjualannya, berapa labanya, berapa labanya, berapa laba usahanya, berapa earning persiarnya. Kita bisa lihat modalnya berapa, hutangnya berapa, dikas ada berapa, bagaimana dengan piutangnya, inventory-nya semuanya. Jadi kita dengan membaca laporan keuangan, kita tidak lagi beli kucing dalam karung, kita tahu apa yang kita beli sehingga kalau kita tahu apa yang kita beli membuat kita tidak emosional. Bapak pernah cut loss gitu Pak, misalnya pada saat harga saham sedang tertekan gitu misalnya Bapak pernah lepas cut loss atau prinsip Bapak bertahan? Tergantung, tergantung perusahaannya. Jadi kalau dia lagi tertekan, sahamnya turun, kita lihat kalau perusahaan ini bagus, perusahaannya bagus, tetap bagus, tentu kita akan bukan hanya jual, bukan hanya tahan tapi kita beli lebih banyak. Beli lebih banyak, kalau kita tahu ini perusahaannya bagus, harga sahamnya turun, tentu bukan saja kita tidak jual atau bertahan tapi kita akan beli lebih banyak. Beli lebih banyak ya. Karena saya kan membeli mercy harga bajaj kalau dia turun lagi jadi sepeda kan... Sedih? Dorong semua lah, duit tambah lebih banyak. Itu kita berpikir positif aja, enak ya saya nggak minta diskon dikasih diskon loh beli lebih banyak begitu. Kecuali saya lihat perusahaan ini begitu jelek ya. Yang dahulu saya anggap orangnya ini orang yang jujur dan berintegritas ternyata saya keliru. Banyak uang perusahaan yang hilang, rasanya ini nggak ada harapan lagi, itu saya jual. Jadi tergantung kinerja perusahaan itu ya. Oke baik. Baik Pak, saya tadi sudah diingatkan, Mbak Ivi kita bisa tanya jawab yuk gitu. Karena memang disini rupanya kesempatan untuk Anda bertanya kepada Bapak Lokeng Hong tuh. Wah sabar Mas. Eh kebelum suruh dia udah tunjuk tangan. Tapi nggak apa-apa saya senang antusiasmenya. Siap-siap aja Mas disitu langsung kamu. Ya kamu yang di belakang tadi tunjuk pertama. Ya siap-siap disitu. Jadi ya boleh. Karena memang kesempatan untuk bertanya banyak orang kok disini. Ya yang di belakang dulu itu satu tadi. Nggak yang di belakang satu itu. Ya kamu, kamu yang di belakang. Mas nanti dulu. Tunggu. Ya oke. Karena dia pakai nafsu. Nafsu itu kalau anak zaman sekarang ngomongnya nggak nafsu. Passion. Sangking nafsunya lu lewat. Salah. Itu dia micnya. Sai. Aduh. Sang. Nah itu. Itu. Bahasa yang tua kayak saya ngomongnya nafsuan. Kalau anak zaman sekarang bilangnya passionate. Ya. Oke. Silahkan. Baik. Terima kasih. Nama saya Arief. Saya dari Jakarta Selatan. Nama siapa tadi? Arief. Arief. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Tadi Bapak sempat bilang Bapak lama ikut bergabung di saham, join di saham. Nah ketika Bapak join, langkah apa yang pertama Bapak pikirkan sehingga Bapak oh ikutlah saham gitu. Kemudian resiko apa yang sudah Bapak pelajari selama mengikuti saham. Baik. Terima kasih. Terima kasih Arief. Oke. Silahkan kembali. Langsung. Langkah. Iya. Oke. Langkah apa kan katanya Bapak terlambat nih Pak di umur 30 baru join. Pertimbangan apa yang Bapak lakukan waktu itu untuk oke sekarang saya main saham nih. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Nah. Itu dijawab dulu Pak nanti yang keduanya. Bapak soalnya request ke saya waktu kita meeting satu-satu. Iya. Oke. Itu dulu. Oke. Saya tuh mengenal saham sangat terlambat ketika usia saya 30 tahun. Ya. Saya masih bekerja di bank. Kenapa saya membeli saham? Karena kesatu teman-teman saya di bank itu pada beli saham. Jadi saya ikut-ikutan beli gitu ya. Berarti beda sama prinsip Bapak yang tadi dong. Beli dengan tahu gitu kan. Tadi kan Bapak ngomong begitu. Yang awal-awal enggak gitu ya Pak. Enggak dong. Kan enggak tahu apa-apa dulu cuma ikut-ikutan. Pertama kali kan ikut-ikutan teman. Beli ya. Beli kucing dalam karung. Kan orang baru enggak ngerti apa-apa. Jadi ikut-ikutan teman. Cuma saya suka lihat di koran. Eh ini perusahaan ini go public 7 ribu. Sekarang saya lihat harga sahamnya 30 ribu. Menarik sekali ya. Ada keuntungan yang sangat besar. Ketika saya dikerja di bank kan dulu bunga deposito paling setahun 10%. Ya dulu ya 34 tahun yang lalu. Jadi membeli saham itu menarik. Karena keuntungannya besar sekali. Ada capital gain yang sangat besar ya. Dari situ saya mulai mempelajari. Terus juga ikut-ikutan teman pada beli di bank. Memang ya keterusan sampai sekarang 34 tahun. Bukan keterusan keenakan ya. Jadi ini menjawab pertanyaan yang kedua. Langkah apa kemudian berikutnya Bapak pada saat mulai apa? Belajar. Gitu. Jadi enggak ikut-ikutan teman terus Mas ya. Jadi kamu jangan bablas tadi sampai sini lagi. Ya oke. Udah tahu tuh. Belajar. Oh maik di sini, maik di situ. Gitu ya Mas ya. Jadi pertama ikut-ikutannya enggak apa-apa. Tapi kemudian begitu mulai. Ya harus belajar. Ya. Ada orang yang belajar dulu terus mulai. Ada orang yang mulai terus belajar. Ya enggak apa-apa yang penting ada belajarnya. Gitu. Oke berikutnya. Yang tadi. Nah oke boleh yang itu. Nanti Bapak ya. Ya itu dulu. Yes. Tunggu sebentar banyak. Tenang. Yes. Sabar. Thank you untuk kesempatannya. Saya Desimon. Saya member Hungry Stock juga Pak. Namanya siapa Mas? Desimon. Desimon. Oke. Sorry agak gaung Mas di sini. Oke. Saya juga udah baca buku Pak Lo dan belajar banyak dari situ. Cuma yang saya penasaran apakah Pak Lo pernah salah analisa atau mungkin ada semacam salah kegagalan. Karena saya percaya bahwa kita perlu belajar dari kisah sukses supaya kita bisa mengikuti untuk jadi sukses. Kita juga perlu belajar dari kisah kegagalan supaya kita enggak mengulangi hal yang sama. Itu satu. Terus kedua tadi Pak Lo bilang bahwa saya keliru gitu. Nah maksud saya adalah gimana cara bisa menilai direksi atau komisaris atau siapapun itu berintegritas atau tidak. Uang perusahaannya misalkan diambil. Nah itu cara menilainya gimana. Cara ngeceknya gimana. Karena kan di annual report saya pikir enggak kelihatan seperti itu. Seperti itu Pak Lo. Terima kasih Mas Desimon. Menarik juga nih ya karena annual report ada tapi ada pengalaman mungkin khusus di mana Bapak merasa Bapak salah analisa. Itu pertanyaan kedua yang pertamanya loh. Iya. Pertanyaan pertamanya tadi kalau enggak salah apakah ada yang pengalaman saya salah di dalam membeli saham. Oh ya. Pertanyaan gitu ya. Iya. Lu sih tadi ganggu. Mana sih tadi. Tentu saja ada Pak. Warren Buffett pun beli saham juga salah. Saya juga ada mengalami kesalahan juga. Tapi kalau beli saham 10 salah satu yang 9 benar oke lah Pak. Ya kira-kira gitu. Biasanya saya salah karena tata kelola yang buruk saya salah melihat orang. Saya pikir orang ini orang yang jujur berintegritas ternyata tidak. Ternyata tidak ya saya melakukan kesalahan di dalam menilai orang. Terus pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita tahu mengenai tata kelola yang baik. Sebetul kalau satu perusahaan sudah membukukan laba yang besar udah kita meremaja anggap aja itu tata kelola udah baik lah ya. Karena nggak mungkin kalau satu perusahaan labanya besar terus tata kelolanya buruk kan nggak mungkin. Ya kalau perusahaan itu udah membukukan laba 5 triliun 6 triliun ya udah kita meremaja. Kita anggap perusahaan itu baik. Kalau nggak baik kan labanya hilang semua ya. Yang kedua tentu dari laporan keuangan pun kita bisa lihat misalnya ada transaksi afiliasi ya. Ada perusahaan itu melakukan pembelian aset dari perusahaan afiliasi dengan harga yang mahal sekali. Itu juga bisa bisa kita ketahui banyak untuk mengetahui tata kelola satu perusahaan. Misalnya kita bisa bertanya dengan pesaingnya ya dengan jenis usaha yang sama kita tanya ke pesaingnya pasti pesaingnya tahu. Bagaimana perusahaan tersebut ya. Atau kita juga bisa bertanya kepada suppliernya. Suppliernya pun tahu perusahaan ini pembayarannya kepada dia bagaimana. Karyawannya sendiri pun tahu ya. Atau jurnalis pun tahu ya. Biasanya jurnalis juga tahu suka menulis tentang seseorang. Jadi banyak sumber kita bisa mengetahui si pemilik perusahaan itu seperti apa. Begitu. Baik. Sudah menjawab ya. Sekarang dari sisi sini dulu. Dari sisi sini dulu. Oleh boleh yang perempuan itu di tengah-tengah. Yes betul. Selamat sore nama saya Jenny asli Surabaya. Saya mau tanya ke Pak Lo. Kalau yang praktikal aja kalau misal punya uang 1M gitu pilih 5 saham terbaik apa alasannya kenapa dan prediksi kedepannya gimana. Punya budget 1M. Ya misalnya. Ya misal 1M. Terus sahamnya yang mau investasi saham yang terbaik apa gitu. Pilih 5 lah mungkin. 3 sampai 5. 5? 3 sampai 5 saham. 3 sampai 5. 3 sampai 5 saham yang oke buat investasi gitu. Rupanya iya. Oke. Oke straight to the point. Demen saya sama yang kayak begini. Langsung aja. Saya demen. Karena kan katanya perempuan itu suka dituduh menjadi makhluk yang katanya suka belok 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 gak nyampe tujuan. Ini langsung ke tujuannya. Terima kasih Ci luar biasa. Oke boleh duduk ya. Oke. Bener Pak. Punya. Punya 1M. 3 sampai 5 saham mau investasi sekarang apa kira-kira? Nanti kalau saya sebut sahamnya melonjak gimana. Saya tidak boleh memberikan rekomendasi beli atau jual karena dilarang oleh OJK ya. Tidak boleh. Industrinya aja pak. Ya enggak. Industrinya aja. Tadi kayaknya ada industri favorit Bapak dua. Perbankan, tambang, batubara. Iya. Tiga lagi pak. Satu lagi pak. Tambang, tambang batubara lalu perbankan. Dua aja cukup lah. Masa duit 1 miliar bintang sahamnya banyak-banyak. Tahu enggak Warren Buffett beli saham Apple itu nilainya 160 miliar dolar loh satu saham. Kalau kali 15 ribu itu kira-kira 2.400 triliun dia investasi hanya di satu saham. Iya. Jadi kalau saya udah sebutin dua sektor dari uang 1 miliar udah lebih dari cukup tuh. Begitu ya mbak. Terima kasih banyak. Berikutnya di sebelah sini dulu. Yes anda yang pakai kacamata boleh. Sebentar ya sahabat. Loh kok dua-duanya maju iki. Sweet. Tunggu. Satu ini dulu ini dulu. Ya sabar 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 ya. Oke. Tes. Oke. Terima kasih pak atas kesempatannya. Dan luar biasa juga ya tadi materinya ya. Apalagi terkait valuasi tuh pak. Nah saya Wisnu pak mau bertanya. Tadi kan bapak udah jelasin tuh pak untuk teknik valuasi itu kan yang bapak gunakan adalah PBV. Price book value dan price earning ratio tuh pak. Mungkin mau sedikit kepo nih pak. Alasannya kenapa menggunakan teknik valuasi PBV dan price earning ratio pak. Kan padahal itu ada teknik valuasi lain pak. Misalnya menggunakan dividend discount kemudian price to sales ratio. Kenapa lebih tertarik menggunakan PBV dan price earning. Dan apa untuk penggunaan PBV dan per ratio ini untuk seluruh sektor atau hanya sektor tertentu saja pak. Terima kasih banyak pak. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Memang kalau kita melakukan valuasi menggunakan price earning ratio dan price to book itu sangat sederhana dan sangat mudah. Untuk seorang lulusan SD saja dia sudah bisa menjadi seorang investor saham yang hebat ya. Karena valuasinya hanya menggunakan price to book dan price earning ratio. Sangat sederhana. Karena tidak memakai discounted cash flow, tidak memakai FVA bidda ya. Itu sangat sederhana sekali. Sebetulnya semua orang bisa menjadi seorang investor saham yang hebat. Karena yang diperlukan hanya tambah kurang bagi kali dan prosentase ya. Tidak perlu belajar integral, diferensial, tidak perlu ya. Karena ketika saya SMA saya belajar integral, diferensial. Sampai sekarang sampai umur 64 saya tidak pernah pakai satu kalipun integral, diferensial itu ya. Jadi hanya dipakai 5 itu saja, tambah kurang bagi kali dan prosentase dan itu cukup ya. Dan price earning ratio, price to book itu valuasinya sangat sederhana, sangat mudah. Tetapi itu sangat sempurna, ya sangat sempurna ya. Begitu jawaban saya ya. Karena sangat tepat membandingkan laba perusahaan dengan harganya. Jadi misalnya ada satu perusahaan misalnya price earning ratio 5x. Artinya harga sahamnya dengan laba per sahamnya kan 20% itu 5x. Jadi kalau kita lihat 5x itu kan 20%. Kalau kita bandingkan dengan bunga bank yang misalnya 6% dipotong pajak, 5% oh itu masih lebih menguntungkan beli saham. Begitu. Karena price earning ratio 5x itu sederhana tapi sangat akurat. Begitu. Menjawab mas? Yes, thank you. Oke. Ya Anda silahkan. Selamat sore Pak Loh. Selamat sore. Nama saya Simon. Pertama-tama minta maaf dulu Pak karena mengganggu Bapak jam tidur sore ya Pak ya. Oke. Bapak berkali-kali bilang cari saham itu yang wonderful price at the wonderful company. tapi juga beberapa kali saya mendengar berita Bapak bahwa ketika harganya bagus Bapak lepas. Nah tapi di satu sisi Bapak juga sering berkata saya tidur aja karena setahun ini saya bisa dapat dividen dari satu perusahaan. Dividennya aja seratus ratusan miliar gitu ya. Jadi kalau boleh pilih Pak Bapak lebih mementingkan dividen atau capital gain. Ini pertama. Terus kedua, mungkin 2-3 bulan lalu saya ketemu Bapak di satu pernikahan. Kita ngobrol sebentar. Pas pulang saya agak kaget. Karena mobil Bapak ya mohon maaf ya lebih murah dari mobil saya. Sampai dalam hati saya berpikir Bapak ya diberita-berita diberitakan punya uang atau aset berupa saham itu triliunan tapi hidup begitu sederhana. Terima kasih Pak. Buat apa sih Pak naik mobil mewah-mewah? Saya bermaksud orang yang tidak suka naik mobil mewah. Karena mobil mewah itu kan jadi semua orang tahu kita orang kaya. Bikin orang lain iri. Kalau ada rampok kan jadi sasaran rampok juga nanti. Kalau naik mobil mewah kan kelihatan orang kaya. Ya memang saya terbiasa hidup hemat dan sederhana. Karena saya dulu sebelas tahun jadi klerak. Gaji kecil. Klerak. Klerak itu pegawai tata usaha. Pegawai tata usaha di bank. Bukannya satu tahun loh jadi klerak. Sebelas tahun. Tapi masih bisa gaji UMR masih bisa hidup hemat sederhana masih ada sisa uang. Jadi saya naik mobil jelek itu sebetul enak buat saya bebas. Jadi di jalan tidak ada yang tahu yang naik itu orang kaya. Tidak ada yang tahu kan. Hidup lebih bebas. Lebih bebas. Tadi pertanyaan pertamanya apa ya saya lupa. Pertanyaan pertamanya tadi apa ya tadi. Pertanyaan bagus nih. Lebih pilih dividend atau capital gain. Ketika saya membeli satu perusahaan. Mau pilih dividend approach atau capital gain approach. Saya termasuk orang yang capital gain approach. Capital gain approach. Pendekatan capital gain. Contohnya Saya pernah jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin loh. Tidak ada yang tahu kan. Tahunya pak mau kemen aja nomor 2 siapa. Tidak ada yang tahu. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Panin pernah bagi dividend gak? Enggak. Berpuluh-puluh tahun gak bagi dividend. Tapi saya beli. Kenapa? Karena valuasinya sangat murah sekali. Valuasinya sangat murah sekali. Meskipun ada orang hebat yang mengatakan kepada saya. Lu beli saham penin. Penin gak bakalan kasih lucuan. Karena kinerjanya bagus. Terus valuasinya murah. Saya membeli. Tidak bagi dividend. Tidak bagi dividend. Tapi tiba-tiba ada isu Panin mau diakuisisi oleh Jepang. Sahamnya naik loh. Saya jual semuanya. Habis saham saya. Saya orang yang capital gain oriented. Misalnya tadi ada orang Bang Permata tuh. Yang mantan orang Indica Energy. Dia tahu saya. Saya pemegang saham nomor 4 terbesar di Indica Energy. Sahamnya. Dari 100. Saya beli. Waktu tahun 2016. Karena harga batubara 50 dolar per ton. Lagi susah tambang batubara. Saya masuk. Saya tahu kalau membeli komoditas. Hari ini 50. Besok bisa naik ke 100. Saya membeli. Eh dua tahun kemudian. Harga batubara jadi 100 dolar per ton. Harga sahamnya dari 100 jadi 4 ribu. Dan saya keluar. Saya mendapatkan keuntungan yang besar di Indica Energy. Dan tadi Pak siapa itu? Orang human capital dari Bang Permata. Dulunya human capital di Indica Energy. Jadi saya adalah orang yang lebih pendekatan dari capital gain. Daripada dividend. Tapi saya juga senang terima dividend. Ada satu tambang batubara. Belum lama kasih saya dividend 45 miliar lumayan. Gak dipotong pajak lagi. Dividend kan gak dipotong pajak. Jadi capital gain oriented. Tapi kalau dikasih dividend saya terima juga. Terima juga. Oke. Saya tadi mau nanya dulu. Tapi tunggu sebentar. Karena Ibu Melisa. Direktur utama dari Permata Bank. Juga ingin bertanya kepada Bapak Lokeng Hong. Wow menarik sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Melisa yang mau bertanya. Wah Ibu deg-degan nih. Selamat sore Pak. Selamat sore. Boleh ya Pak bertanya? Ya. Mungkin pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Jadi Bapak tadi sudah menjawab bahwa Bapak lebih tertarik saham yang memberikan capital gain dibandingkan dengan dividend. Dan saya kemudian juga menghubungkan dengan tadi Bapak menyampaikan Bapak suka sektor perbankan ya Pak. Dan mungkin Bapak juga bisa memberikan edukasi juga nih kepada semua nasabah Bank Permata. Apa hubungannya antara dividend capital dengan saham perbankan. Itu satu Pak yang mungkin saya minta tolong untuk diedukasikan. Kemudian yang kedua bagaimana menurut Bapak mengenai saham-saham digital bank Pak. Digital only bank. Valuationnya terus kemudian apa yang Bapak harapkan dari saham-saham dari digital bank. Dibandingkan dengan saham dari bank-bank yang konvensional. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Bu mohon maaf pertanyaan pertamanya apa Bu tadi lupa. Itu kan pertanyaan Pak yang pertama. Iya. Tolong diedukasi bukan pertanyaan. Edukasi mengenai dividend capital gain dan hubungannya dengan saham perbankan Pak. Ibu Melisa terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga lupa tadi. Berterima kasih kepada Ibu Melisa Rusli, kepada Ibu Jumairia Tentrem yang sudah mengundang saya. Tentu saja ini satu kehormatan bagi saya. bisa berbagi kepada nasabah-nasabah-nasabah prioriti dari bank permata. Ibu Melisa tanya saya mengenai bank digital. Saya tidak punya bank digital. Saya tidak membeli bank digital. Kenapa saya tidak membeli bank digital karena asetnya kecil Bu. Hanya kira-kira 20 triliun. Sedangkan seperti bank permata kan perusahaan besar asetnya 250 triliun. Tentu saya yang pernah bekerja di bank 17 tahun sangat tidak mudah untuk mengembangkan bank aset 20 triliun jadi 250 triliun itu sangat tidak mudah. Apalagi sekarang lebih sulit lagi ya. Kesatu itu bank digital itu bank-bank kecil kelas 20 triliun. Yang kedua valuasinya mahal-mahal selangit. Tentu saya tidak akan bisa membeli ya. Jadi kalau saya biasa membeli mersi harga bajai itu bajai harga mersi. Jadi saya tidak membeli Bu. Saya cuma membeli sekarang bank-bank swasta yang asetnya 250 sampai 350 triliun. Jadi kalau Bapak Ibu periksa di website bank tersebut ada nama saya di situ. Begitu Bu Melaysa terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah menjawab ya Bu ya. Sudah menjawab langsung dua-duanya ya Bu ya. Tapi Pak sebelum kita ke pertanyaan dulu sebentar. Jadi Bapak menikmati hidupnya itu pieta Pak. Loh kita ini berada di satu wealth wisdom dengan tema harmonious wealth journey. Bapak katanya gak mau naik mobil mewah karena katanya gak suka aja. How do you enjoy your life? Sebetul saya sangat menikmati hidup saya. Kenapa? Saya sangat menikmati karena duit banyak kerjaan gak ada enjoy benar saya. Ibu Melisa, Ibu Mariam itu orang super sibuk. Kalau saya hidupnya nikmat sekali. Kerjaan gak ada duit banyak nikmat gitu. Makanya tadi kata Mas Simon sorry ganggu waktu tidur sorenya ya. Karena jam-jam segini biasanya Bapak bobo ya Pak ya. Ya karena menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Kalau orang lain mendapatkan uang harus bekerja keras, bekerja cerdas. Tapi saya seorang investor saham, saya tidur saja bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena saya punya wonderful company tadi yang disebut itu. Wonderful company itu yang bisa menjadi mesin pencetak uang buat saya. Jadi karena saya sudah memiliki saham dari wonderful company, saya tidak perlu lagi bekerja. Hidup saya santai tiap hari ya. Kalau saya diundang di universitas misalnya ya pasti diminta curriculum vitae. Saya bilang oh curriculum vitae saya gampang. 25 tahun tidak bekerja di mana-mana. 25 tahun tidak memperoleh pendidikan apa-apa. Dan 25 tahun work from home. Jadi gitu. Ya kurikulum vitae saya begitu ya. Oke kita lanjutkan kembali. Silahkan yang di belakang tadi ya mas. Selamat sore Pak Lo. Selamat sore. Saya Rio. Saya mau mulai dengan quote-nya dari Warren Buffett. Karena saya tahu Pak Lo suka Warren Buffett gitu ya. Warren Buffett pernah bilang, no matter how great the talent or effort, something just take time. You can produce a baby in one month by getting nine women pregnant. Jadi sometimes ya semua itu ada proses pembelajaran gitu ya Pak Lo. Nah pertanyaan saya, di dunia investasi menurut pengalaman Pak Lo, perbedaan apa yang Pak Lo rasakan misalnya sekarang dibandingkan misalnya 20 tahun lalu. Apa wisdom-wisdom yang Bapak rasakan ya sangat berbeda gitu. Dulu dan sekarang. Karena saya rasakan mungkin sekarang jamannya serba instan gitu ya. Banyak orang yang pengen menjadi lo keng hong dengan ikut kelas seminggu dua minggu gitu. Tapi mungkin kan gak bisa se instan itu gitu. Jadi apa yang Bapak rasakan atau Bapak bisa share gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ketika kita membeli perusahaan yang bagus harganya murah, kita menunggu harga yang murah ini kembali ke harga wajarnya. Tadi dikatakan it takes time, perlu waktu untuk menunggu ya. Perlu kesabaran dari kita untuk menunggu ya. Perlu kesabaran. Karena sabar itu ilmu tingkat tinggi ya. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak ya. Seringkali mendadak. Tetapi investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar ya. Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan ya. Jadi sabar itu sangat penting ya. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi di bursa saham tapi tidak sabar, hati-hati nanti uangnya hartanya akan pindah ke orang yang sabar. Begitu. Dan wisdom ini tidak ada expired datenya. Karena tadi ditanyakan Mas Leo adalah apa perbedaan-perbedaan mungkin mengenai time management atau kesabaran. yang berbeda yang dulu Bapak rasakan dengan yang sekarang Bapak rasakan. Ya yang dulu bursa saham itu harganya masih ditulis manual di papan. Ya kita harus datang ke jalan merdeka, bawa kekeran beli kekeran, ngeker harga sahamnya masih manual. Tapi sekarang sudah nikmat sekali kita bisa di rumah saja. Harga saham itu ada di laptop kita, kita bisa lihat. Semua informasi bisa kita dapatkan di handphone kita. Informasinya mudah, semuanya serba mudah. Berbeda dengan yang dulu. Jadi seharusnya justru lebih mempermudah kita belajar saham. Asal kita mau membaca. Itu. Baik Mas Leo. Ada lagi? Saya masih punya kesempatan. Oke ada perempuan dulu deh ya. Boleh silahkan Mbak. Yes. Selamat sore. Nama saya Emma dari Bang Permata. Bapak. Semua buku Bapak sudah saya baca. Kecuali yang terakhir yang sampulnya coklat. Tulisannya Loh Keng Hong. Saya mau nanya. Kan sekarang kita mau masuk tahun politik. Mau Pilpres 2024. Terus pasti ada sentimen positif negatif. Kalau Bapak itu beli saham atau menganalisis saham. Itu mempertimbangkan faktor makro ekonomi atau hanya mikro ekonomi melihat saham itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua. Mbak. Saya tuh investor pemula. Saran apa sih yang Pak Loh Keng Hong bisa berikan ke saya? Sama Bapak investasi di saham US atau enggak? Terima kasih. Amerika. Saham Amerika. Lupa ada pertanyaannya. Enggak, enggak lupa, enggak lupa. Pertanyaan tadi pertama apa ya? Pertama apakah Bapak menganalisis saham melihat makro ekonomi? Oh iya, ingat, ingat. Sebentar lagi mobil pres. Saya juga jadi ketularan Bapak. Ingat, ingat. Karena pas waktu meeting sama Bapak ini udah diwanti-wanti banget. Pokoknya atu-atu Mbak. Nanti saya lupa katanya. Banyak yang mesti Bapak ingat soalnya dalam hidup ini ya Pak. Apakah saya membeli saham itu dikaitkan dengan faktor politik, ekonomi, sosial dan lainnya? Makro ekonomi. Tidak. Saya ketika membeli saham satu perusahaan yang saya lihat hanya kinerja perusahaan itu saja. Jadi hanya yang mikro saja, kinerja perusahaan itu saja. Sama sekali tidak dikaitkan dengan pemilu, dengan ekonomi, sosial dan politik semuanya diabaikan. Jadi betul-betul melihat kinerja dan valuasi perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang bagus, murah, udah saya beli saja. Jadi faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan pemilu itu semuanya diabaikan oleh saya. Jadi betul-betul saya hanya lihat kinerja dan valuasi perusahaan itu. Kalau murah, bagus dan murah pasti saya beli. Nah itu apakah menjadi saran untuk Emma sebagai investor pemula? Tentu tidak. Seorang investor pemula harus sebelum membeli sebuah perusahaan harus baca Endor Report. Harus baca laporan keuangan. Tidak boleh kita membeli kusing dalam karung. Tidak boleh kita hanya dengar dari teman, dari analis, dari pialang sekuritas kita, dari siapapun. Apalagi dari influencer tukang pompom. Biasanya mereka pompom saham yang valuasinya mahal dan kinerjanya jelek. Jadi kita harus sebelum membeli saham satu perusahaan kita harus baca Endor Reportnya. Baca laporan keuangan perusahaan tersebut. Kunci keberhasilan dari seorang investor saham adalah membaca laporan keuangan. Tidak ada cara lain. Punya saham Amerika Pak? Enggak, saya hanya berinvestasi di Indonesia saja, di bursa efek Indonesia saja. Saya sama sekali tidak mau berinvestasi di luar Indonesia. Oke masih ada lagi kesempatan, masih ada lagi kesempatan. Ya Anda deh, kasihan Anda. Sabar ya. Ini yang di belakang-belakang gak nanya nih. Jadi tadi, oke silahkan Mas. Oke terima kasih Pak Loh, terima kasih Mbak Ipi yang cantik. Pertanyaan saya simple ya Pak Loh, ini mungkin berhubungan dengan masyarakat awam karena sangat-sangat terwakili saya rasa. Pertama, sebenarnya untuk menimbulkan motivasi bagi yang buta kayu, wood blind ya kalau gak salah. Untuk beli saham itu seperti apa? Satu, yang masih buta kayu. Pak ulang lagi Pak, pertanyaan gak kedengeran. Buta kayu. Sebagai pemula, motivasi yang paling penting itu apa untuk membeli saham? Motivasi. Motivasi yang paling penting untuk pemula. Iya, satu. Yang kedua, kan Bapak kan sudah berhasil dalam kehidupan. Saya pun tanya aja, mau kepo dikit ya Pak ya. Untuk the next kehidupan Bapak, mau seperti apa lagi ya? Gitu aja. Oke. Gak denger saya. The next ya. The next Bapak mau apa lagi dalam hidup ini? Thank you. Makasih. Oke. Sebagai seorang pemula apa yang harus menjadi gini, motivasi untuk supaya tertarik mungkin gini intinya belum tertarik nih beliau ini terhadap investasi saham. Ya. Serunya investasi saham gitu kali bahasa simpelnya ya Mas. Ya. Serunya investasi saham sehingga mungkin kita harus coba. Kalau Anda bisa gambarkan Pak Lo dalam beberapa kata silahkan. Ya. Menjadi seorang investor saham itu bisa menjadi, bukan hanya bisa menjadi orang yang kaya. Tapi menjadi seorang investor saham itu bisa menjadi orang terkaya di dunia. Ya. Warren Buffett dia hanya berinvestasi di saham. Uangnya Warren Buffett saat ini ada 118 miliar dolar. Ya. Hanya dari berinvestasi di saham. Mungkin itu bisa menjadi motivasi buat kita ya. Dan kalau kita lihat yang biasa orang-orang usia lanjut itu mereka banyak kesulitan keuangan. Tapi Warren Buffett usia 93 tahun sekarang ya. Usia Warren Buffett 93 tahun. Dia membeli saham Apple dan untungnya 1720 triliun ya. Kira-kira mau dagang apa yang gak capek hanya beli dan tidur terus bisa untung 1720 triliun ya. Menurut saya menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Dan sangat tikmat dan mengasihkan ya. Saya disuruh teman-teman mengajak saya untuk berpartner berusaha semuanya saya tidak mau. Kenapa? Dalam hati saya kalau saya bisa menjadi kaya dengan tidur saja ngapain saya berusaha? Berusaha itu capek. Capek dengan berbagai macam persoalan ya. Lebih baik saya beli wonderful company dia bisa. Yang udah jadi. Yang udah ketahuan cuannya besar. Harganya murah. Ngapain saya membangun perusahaan sendiri? Capek. Lebih baik saya memiliki menjadi sleeping shareholder. Artinya saya udah gak usah. Gak usah urus perusahaan itu ada para profesional yang mengurus. Demikian pak. Menjadi seorang investor saham itu begitu nikmat dan mengasihkan lu pak. Itu motivasi dari saya. Kalau masih belum tertarik juga bingung kan? Mau gak jadi orang terkaya di dunia? Udah simpel jawabannya. Oke pak. Berikutnya. Bapak abis ini mau ngapain lagi katanya? Ya. Berbagilah seperti sekarang. Banyak orang yang sukses berinvestasi saham tidak mau berbagi. Tapi saya mau berbagi kepada masyarakat Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Agar masyarakat kita pun bisa menjadi investor saham dan menjadi sejahtera. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Sebetul saya termasuk orang yang langka. Kenapa? Coba lihat orang investor saham yang berhasil. Ada gak yang mau berbagi? Gak ada yang mau berbagi. Kira-kira itu yang masih harus saya lakukan yaitu berbagi supaya masyarakat kita menjadi investor saham yang hebat dan masyarakat kita bisa menjadi sejahtera. Begitu. Satu pertanyaan terakhir. Mungkin bisa dibantu Bu Melisa kira-kira siapa Bu nih? Ibu kalau nengok ke belakang kira-kira siapa ya Bu ya? Yang paling belakang. Oh Bapak. Yang di belakang kalau gitu. Iya Pak boleh. Diri Pak. Iya. Bapak yang pakai batik. Nah Anda yang nengok ke belakang. Iya. Kalau begitu. Puntan ya. Oke silahkan. Makasih Bu. Selamat sore Pak Loh. Selamat sore. Benar ya kita satu almamater Bank Ekonomi. Cuman beda nasib aja. Wah Bapak namanya siapa Pak dari Bank Ekonomi Pak? Saya masuk di 2004 Pak. Oh iya saya tahun 9 sudah keluar. Saya kenal dari teman-teman saya aja. Emang Bapak seperti bilang tadi setiap pagi bangun jam 6, baca laporan keuangan sampai jam 9. Terus transaksi sore Bapak istirahat gitu. Nah saya hubungkan dengan kelas sebelumnya anak-anak sekarang yang sudah masuk ke dalam teknologi Pak ya. Dengan adanya AI gitu. Apakah saham ini bisa kita hubungkan dengan AI Pak? Sehingga tadi Bapak bangun jam 6, jam 9 mungkin Bapak bangun jam 8 aja jam 9 udah keluar Pak resultnya apa gitu. Tanpa perlu analisa yang lebih dalam gitu ya. Karena anak sekarang itu kan males Pak. Maunya instan gitu. Jadi saya kadang kenal teman juga dia bilang saya lagi bangun engine nih Pak. Engine nya bisa baca dan bisa analisa. Kedepan itu saham-saham apa atau forex yang bisa menguntungkan gitu. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. 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 Tata kelola. Warren Buffet mengatakan demikian nih. Apa yang Warren Buffet lakukan setiap hari. Orang yang memiliki uang 118 miliar dolar itu apa yang dia lakukan setiap hari. Dia bilang begini. I just sit in my office and read all day dia hanya datang di kantornya duduk dan membaca sepanjang hari artinya apa membaca? artinya dia belajar sepanjang hari satu hari saya ketemu dengan seorang jagoan buru tangkis, kebetulan anaknya juara juga gak tau juara dunia putranya ya terus saya tanya, pak putra bapak setiap hari latihan berapa jam dia bilang pagi biasanya 3 jam sore 3 jam sehari 6 jam jadi sebetul kunci sukses keberhasilan kita itu terletak dari apa yang kita lakukan setiap hari rahasia sukses kita itu tergantung dari apa yang kita lakukan setiap hari begitu dan sejatinya yang kita lakukan setiap hari adalah harus belajar ya untuk mengetahui bahwa apa yang kita lakukan saat itu sudah tepat atau belum saya rasa ini karena waktu kita sudah dibilang sudah time's up time's up oke baik time's up dan terima kasih saya yakin ini semua langsung minat semua untuk belajar saham lebih jauh lagi ya langsung keker-keker saham perbankan saham tambang batu bara ya sesuai dengan saran dari Bapak Lokeng Hong besok kita akan hadir disini pagi juga silahkan kelas pertama akan mulai jam berapa mas jam 10 kelas pertama akan mulai jam 10 jadi kita tunggu kami menunggu Anda semua di tempat ini kembali di Ritz Carlton Pacific Place untuk menghadiri Wealth Wisdom 2023 Harmonious Wealth Journey saya Fibatuta terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya semoga Anda selalu dalam keadaan sehat senang dan juga sejahtera sampai jumpa thank you selamat menikmati